Oke Bolo kita lanjut lagi ya ini untuk mencincang kabel bodi ini yang motor Z1 yang kita rubah ke karbu ya yang kemarin yang video yang sudah saya upload itu untuk eksperimen yang pertama pengapian masih injeksi tapi untuk penyalur bahan bakarnya itu karbu sudah berhasil ya nah terus yang kedua video yang kedua kemarin itu proses eh Oh boleh ngara nih pembuatan top ya top pulser yang di bagian magnet nanti tak anulah tak buatin playlistnya ya tak buatin playlist untuk tahapan pertama kedua dan ketiga ini nanti ya supaya teman-teman paham yang sistem sistem merubahnya itu secara semi dan ini untuk secara fullnya ya dan untuk mencincang kabel dibuat ini ya kita Oh tak sepilkan tak buatin video ini mau memisahkan ini lor mau memisahkan kabel soket ecu ya ini mau dipisah-pisahin supaya enggak ruwet ini kabelnya kayak buwanya ya takutnya nanti terjadi terjadi ngonsret ngonsret menuluh jatuh nah ini dari soket apa ini ini so siki soket Oh soket oh soket minyaknya aja dipotong full pump kan sing putih sing ireng kiki aja dipotong disambung nih coba disambung nih asing di sing dibuang soket iku wesoket full pame wai Hai angkut disambung menewe sing lagi sing apa Hai suara nopet lagi Oh warna coklat karo biru jelera dikitang ya kuih aku sambung meneh dikit dicopot lagi singgi langsung kontrol lebih ya ini rencana mau di standarin standarin lagi kayak motor ini ya kayak motor Jupiter kayak motor karbullah jadi kita memanfaatkan kabel bodi bawaannya kabel bodi injeksi tapi ini sedikit dipangkas ya untuk jalur-jalur yang injeksi untuk sensor-sensor itu kita buang semua ya kita sisakan untuk di bagian kontrol minyak terus lampu belakang lampu sen flat sersen ya terus lam sweet rim ini nanti pokoknya yang untuk montar karbu itu nanti kita aktifkan semua yang untuk montar injeksi kita buang ya ini lagi dipisah-pisahin lagi dipilih-pilih ya ini ya masih dipilih-pilih ini perlu anu ya anu eh ini khusus soket ecu tuh eh ya ini tuh nih 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 oh oh kuesa perangkat ya oh dipilih 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 sing pulser kan butuhnya pulser terus 12 volt masa terus kabel kuil nanti kabel kuil kabel kuil kabel kuil masa nendi kimasanya ya masa 12 volt cc 12 volt ini beda ndak eh berarti 12 volt ada injeku ning coklat woi coklat ini berarti warna oh ikan jurusan nganu berarti gini oke ya untuk cc 12 volt ini berarti nyaluri berarti ini nyambung kini wengko kini apa ini hilang ya ini putih oh berarti ini wengko tetap nyambung tuk pedot ini pedot ya ikan soket injektor ya pedot sambung nah berarti kabel oran ini ddk ini 12 volt enggak SPD petosin guntingin di nah nah yuk FARland eh iya bener mutong untuk wih sing oran-oran Hai pedat sih orang-orang pedat-pedat ini pedat-pedat ini masanya kakinnya ini pedat-pedat juga gue paling sensor ini lampu ini lampu apa itu indikator ya indikator ini apa ya pedat Hai nah putih solasi wih Iki apa ini Hai gimana barang yui pedat juga wih nah wes nah ini untuk kabel CDA-nya ya nanti ya ini kita pakai kabel CDA-nya Hai Anu ati-hati ikan Hai eh boleh ngara nih pengapa pengecasan kan pakai kuih pakai injeksi siang pakai montar iki warna apa ya ke putih Oh iya oh iya Oh iya ini kuno yusin kuno kabe ya berarti kayak gini ya untuk teman-teman yang kita rubah dari tengah sini saja ya Nah dari tengah sini ke belakang ya dari tengah ini ke belakang jadi untuk pengecasan ini rencana loh tapi kalau enggak ada nanti kalau enggak ada eh masuk teki perubahan lagi untuk pengecasan atau kiproknya kita pakai eh punya Z1 masih orinya ini ya jadi masih sepul Z1 enggak kita ganti untuk sepulnya ya Oh iya bisa teman-teman ini dilihat ada videonya ini nanti saya cantumkan sedikit untuk proses pembuatan top atau pentolan pulsernya ya Hai nanti tak buatin tak kasih tak cuplikan kayak gitu loh itu Oh ya kemarin untuk ukuran yang pasti ya untuk yang pasti untuk pentolan panjang pentolan panjang top eh pulser itu nih panjang pentolan pulser itu sekitar 6 cm yato terus tingginya tingginya tinggi pentolannya itu sekitar 33 mili ya untuk lebarnya lebarnya nah ini lebarnya lebarnya ini ya nih lebarnya sekitar 9 mili 1 cm kurang 9 mili ya jangan sampai lebar nah itu tak kasih ukuran pas ini kemarin nah terus terus top topnya itu untuk top piston top rantai keleb atau top magnet itu di bagian sini toh gitu nah jaraknya dari top ini ini kan topnya itu bawaan dari magnet bukan kita membuat loh top untuk top piston top rantai keleb atau top magnet itu mongong bawaan nah itu top ini ke pentolan belakang ini untuk topnya yang bagian belakang itu jaraknya sekitar 3 cm ya 3 cm untuk temen-temen untuk motor Z1 lu ya kini khusus untuk motor Z1 itu 3 cm jarak dari top untuk bentuk pentolannya ini ini apa sih namanya aku enggak enggak paham ya pokoknya pentolan pulser lah ya itu jaraknya 3 cm panjang pentolannya 6 cm tingginya 3 mili lebar 9 mili nah ya nah itu wis positif berhasil wis pena 10 masih pakai Z1 ini ini yang disayangkan itu kenapa ini sepulnya udah diganti lor ini gantian bukan yang orinya tapi masih punya Z1 tapi bukan yang ori nah itu yang agak ngeri-ngeri sedap tapi kalau ori wah joss gak usah diganti sepul kita pakai ini aja nah terus pengapiannya ya punya Jupiter itu kuwilnya ya kuwil Jupiter atau veganyu vis-air sama itu itu aja jadi enggak harus ganti magnet enggak harus ganti sepul enggak cuman kita ini ganti ini ya ganti apa ini ganti CDI soket CDI terus kuwil wes untuk pengap pengecasan masih kita pakai punya Z1 nih loh ya toh masih Z1 berarti sistemnya itu pengecasan kayak motor Honda ini ya Honda Karisma Supra X ya toh dia hanya satu kabel nanti rencana rencana ini motor Z1 yang ini ya khusus yang ini itu kan memang Z1 ada dua ada yang bisa pakai ada yang apa hidupnya itu harus pakai baterai ada juga tanpa pakai baterai nah yang ini itu harus pakai baterai baru normal kalau motor injeksi kalau belum dirubah ya Nah ini setelah kita rubah nanti kita mau tes kita mau tes apakah masih sama ya masih sama apakah masih harus pakai baterai atau enggak kita belum tahu karena ini mau dirubah dulu kabel ini ya oke ini tak pisahin dulu ya tetap pisahin dulu eh nanti kalau sudah agak rapi eh mau proses pembungkusan nanti tak ambil tak ambil gambar lagi tak sepulkan lagi untuk gambarnya ya ini agak ruwet karena eh jangan sampai salah gitu oke ini tak skip dulu videonya ya lor Oke lor ini untuk perakitan kabel bodi ini sudah jadi ya ini data Oppo Lengharani udah tak pangkas ya udah dipangkas ini udah dipangkas sudah sudah saya hilangkan semua untuk soket-soket untuk dibagakan trotol bodi pokoknya soket-soket sensor-sensor itu sudah saya putus semua ini sudah balik bukan injeksi lagi ya tetapi ada tapinya loh ini loh ada tapinya tetapi untuk pengecasan itu eh kok kok pengecasan sorry-sori-sori salah-salah tetapi motor ini hidup normalnya itu harus pakai baterai gitu lah kalau pingin nggak pakai baterai itu memang harus ganti sepul nah kalau lain lagi kalau teman-teman itu merubah untuk motor Z1 yang satunya lagi yang kodenya apa atau aku ki di D1 D1 sama apa ya kemarin dia Z1 itu ada lor ada itu yang Z1 tanpa baterai dia hidup normal tetapi di bagian sininya ya di bagian daerah sini itu ada sejenis kayak kapasitor ya sejenis kayak eh kapasitor pentolan kapasitor nah dia bisa normal lor bisa normal itu padahal di bagian sini sudah saya rubah eh kiprok punya Jupiter ya ini dia dia mau hidup ini tanpa baterai hidup motor ini tapi dikas dikas itu nggak normal hidup dia hidup walaupun nggak pakai baterai hidup tapi dikas nggak normal kalau posisi pakai kiprok ini ya yang sudah saya rubah ini loh ya ini tak lepas dulu soket T nah ini kan kayak gini kemarin untuk posisi kabel kelihatan enggak nah posisi kabel ini kan ini yang sudah saya rubah ya di bagian atas ini itu kabel masa ya kabel hitam terus sebelahnya ini itu warna putih kabel dari sepul gitu terus ini kabel kuning eh kabel lampu toh nah terus yang bawahnya ini itu kabel merah untuk bagian pengecasan nah ini yang sudah saya rubah lah awalnya untuk sok awal soket bawaannya itu posisi yang di hitam ini itu kabel merah terus yang kabel hitam ini di bawah sini kabel merah di sini kabel hitam di bawah jadi kebalik gitu nah kebalik terus posisi kuningnya itu di atas yang putih itu di bawah memang dia nyilang modelnya nyilang lor gitu nah ini tak rubah dia bisa pakai kiprok Jupiter kalau nggak dirubah itu nggak bisa walaupun dicolok ini ini enggak bisa enggak enggak mau apa lengkap nih ya enggak enggak hidup gitu makanya eh agak-agak susah untuk yang yang Z1 ini kalau nggak nganti sepul punya Jupiter ini kalau merubah itu pakai opo yuing dudukannya ya sepuluh apa yuing yuk yang pas yuk Fekhanyu nggak misalnya eh eh Fekhanyu apa Jupiter lawas yuk enak loh Jupiter lawas eh iya Jupiter lawas Jupiter lama itu lor yang pentolannya itu maksudnya gulungan ini enak berapa biji ini kalau yang ini kan pira yuk aku aku nggak pernah ngitung nih lor sejebak lor cepat lor ini ada Anu ini Oh ini lor ini punya Jupiter ini lor cepat kita hitung berapa ya ini 12345678 9 10 11 12 kalau yang pakai gulungan gulungan 12 itu aslinya bisa lor aslinya bisa tapi mangkasi mangkasi bagian sininya apalagi yang pakai yang yang ori itu kan dia pakai soket ya ininya pakai soket toh enggak enggak model langsung dia pakai soket toh modelnya nggak langsung nganulur nggak langsung disodernya lagi nah itu nggak bisa dipasang karena apa karena tipis untuk Z1 itu sepulih tipis terus di bagian ini itu lebar lebarnya itu nggak ada model kok ini nggak enak si model-model nah pengini kilo nggak enak iki dialos kayak kik los plus bunder dulu nah yang jadi masalah ini tapi ada kemarin pakai Jupiter ya Oh nganu kemarin ada yang pas itu pakai sepul Jupiter lama Jupiter lama yang yang pentolanya enak piro ya Hai separuh ya enak enggak salah ya iyo kisintabel enak towingi sing nganu iya nggak salah enam apa ya lor ya ente kuilah pokoknya lah ya pokoknya yaitu nah itu bisa lor bisa itu dipasang bisa bisa itu itu bisa normal 100% enggak usah pakai baterai walaupun baterai ini ngedrop itu bisa lor eh sampai enggak enggak usah anu repot-repot bisa anu baterai walaupun ngedrop bisa nah ini ini untuk CDA nya nah nah ini untuk CDA nya punya Jupiter ini nah ini ya ini punya Jupiter bukan punya injeksi ini bukan gitu wes udah kayak gini baru kita tes kita tes kita stator nah ini masih pakai kiproking nih udah yang udah saya ganti eh eh nah dia hidup nah hidup toh ini udah dilepas nih loh nah hidup ya ini sepulnya masih anu loh masih punya Z1 nih loh 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 masih punya Z1 ini satu yang satu ini api yang satu masa ini masih Z1 loh ini yang sudah saya rubah tapi dia kalau nggak ada kapasitornya kalau yang yang baru itu itu ada kapasitor itu tanpa baterai bisa digas bisa normal kalau ini enggak bisa walaupun ini hidup ini digas langsung mati nah kayak gini nah kayak gini lor coba di tempel kebaik tempel kebaik nah ini kita tempelkan nah normal kalau kemarin kalau kemarin sebelum kita rubah untuk bagian kiproke kita masih pakai kiprok bawaannya seperti itu baterai telepasi sampai Hai baterai dilepas meanternya langsung mati 150 día lalu sekarang nggak mooi tetap hidup tapi dikas ya ndududududududududududududududududududududududududu karena apa karena di sini nggak ada kapasitor teman-teman bisa dicek Eee Jetuan Jupiter Z1 itu ada dua macam yang aku bahamas ingetnya itu Kode-kode yang kayak gitu Aku gak pernah Itu ada Dua macam dia Jadi Untuk motor ini Karena kita masih pakai Sepul Z1 Ini masih Masih pantauan dari saya Masih tak tes dulu Sampai seminggu Nanti kalau pengecasannya Pengecasannya itu normal Terus gak rewel Satu minggu itu tak pakai-pakai terus Baru nanti ini tak serahin Yang punya motor Ini perlu dites dulu Karena apa? Karena Dia Kalau gak dites Dengan kita Takutnya nanti ada apa-apa di jalan Karena apa? Karena Sepulnya itu masih Z1 Kalau kemarin itu Bisa tak ganti Di dudukan sepulnya Bisa tak ganti punya Jupiter Z Itu tak ganti Karena kemarin Gak pas loh Gak pas Dia terlalu tebel Kayak gitu Ya wis ya Nanti Tak tes dulu Satu minggu Kalau sudah satu minggu Nanti tak buatin video Kayaknya sih sukses Ini kayaknya sukses Cuman ya itu minusnya Minusnya harus pakai baterai Oh no Kalau pengen gak pakai baterai Ya harus ganti Sepul Oke untuk teman-teman Kayak gitu saja Terima kasih Yang sudah menonton video Bengkel Simbang 3 Nanti Kalau ini sudah beres Untuk Info lebih Jelasnya Untuk clear-nya Untuk 100% Beres Nanti tak buatin video lagi Setelah satu minggu Pengetesan Oke lor Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa